Intro Surabaya terkenal dengan kota metropolitan yang penuh dengan gedung pencakar langit. Namun siapa sangka di kota yang terpenuhi dengan berbagai bangunan ini ternyata Surabaya memiliki hutan mangrove yang kini dijadikan sebagai wahana wisata alam yang sering dikunjungi oleh warga Surabaya dan sekitarnya terlebih di saat momen libur sekolah kali ini. Terletak paling ujung di kawasan Surabaya Timur yang berada di jalan Bonorjo, Rungkut, Surabaya. Wahana wisata hutan mangrove ini tak pernah sepi oleh kunjungan para wisatawan baik dari dalam kota maupun luar kota. Terlebih selama libur lebaran kali ini yang berbarengan dengan libur sekolah. Wisata hutan mangrove ini merupakan salah satu kawasan konservasi alam yang bertujuan untuk mencegah abrasi di wilayah Surabaya Timur. Dengan menggabungkan konsep ekowisata, destinasi pariwisata alam ini menggabungkan wisata rekreasi dan edukasi. Berbagai fasilitas yang disediakan pengelola untuk memanjakan hati para pengunjung di wahana wisata satu ini. Fasilitas yang menjadi favorit pengunjung ialah jogging track. Di tempat ini pengunjung bisa menelusuri keindahan dan keeksotisme hutan mangrove dengan berjalan kaki ke atas jogging track. Di tempat ini pengunjung bisa menelusuri keindahan dan keeksotisme hutan mangrove dengan berjalan kaki di atas jogging track yang memanjang hingga ke tengah hutan mangrove. Memasuki jogging track ini pengunjung tidak dipungut biaya alias gratis. Bahkan di sepanjang jogging track ini cocok digunakan untuk berfoto bersama dan berfoto selfie ria. Berbagai spot foto cocok digunakan para pengunjung. Selain dapat menikmati keindahan hutan mangrove dengan berjalan kaki menggunakan fasilitas jogging track, pengunjung juga dapat menelusuri sungai di sepanjang bibir hutan mangrove hingga ke dalam hutan mangrove dengan menggunakan fasilitas perahu. Namun pengunjung dikenai biaya sebesar 25.000 rupiah untuk dewasa dan 15.000 rupiah untuk anak-anak. Dengan menaiki perahu, pengunjung akan diajak menyusuri sungai sepanjang 5,4 km selama kurang lebih 15 menit. Sepanjang perjalanan, pengunjung akan disuguhi pemandangan hutan mangrove nan asri. Salah satu pengunjung diwana wisata hutan mangrove ini, Eli, mengaku cukup senang dapat mengajak anak-anaknya berlibur di tempat wisata alam ini. Selain dapat mengenalkan berbagai macam jenis tumbuhan bakau, di tempat ini juga cocok untuk mengisi waktu luang anak saat libur sekolah. Menyenangkan, bagus, terus murah juga, maksudnya. Ini baru pertama kali atau bagaimana ke sini? Ini yang kedua, dulu karena ke sini, tapi agak sorry jadi tutup belum sempat muter, terus sekarang ke sini lagi. Ini dalam rangka libur sekolah juga ya? Sekolah. Jadi senang ya anak-anak ya? Iya. Harapannya dengan adanya wisata mangrove ini di Surabaya, bagaimana harapan ke depannya? Supaya seperti apa? Mungkin lebih diperbanyak penghijauannya, terus sedih lagi. Jadi fasilitasnya lebih dilengkapi ya? Iya, lebih dan lebih lagi. Selain dapat menikmati keindahan hutan mangrove, di tempat ini juga disediakan fasilitas playground atau permainan anak yang dapat memanjakan hati anak-anak sehingga mereka menjadi betah berlama-lama di tempat wisata satu ini. Lelah seharian mengelilingi hutan mangrove, pengunjung tak usah berkecil hati. Lantaran di sudut lokasi wisata ini disediakan tempat sentra kuliner yang menyediakan aneka makanan dan minuman untuk memanjakan lapar dan daaga para pengunjung. Terima kasih telah menonton!